jumpa kembali dengan channel katolikasi indonesia saat ini saya dari kapel Regina Pacis untuk video kali ini saya akan ngobrol banyak dengan Romo Tolo terkait Hai peluk-peluk gereja katolik apa aja ngobrolannya simak videonya ya Buka Dalam Gusti mau apa saya sih cuma nanya semasalahnya yang tadi kita bahas kalau masalah rentan itu loh dan meresahkan dan menurut saya meresahkan banyak orang tercek itu karena karena iya memang ada kita punya yang namanya normal-normal moral itu artinya memang patokan-patokan kita bagaimana kita menjadi orang yang baik ya namanya norma-norma itu kan memang patokan-patokan bagaimana menjadi diri kita adalah baik dalam bertingkah laku dalam berkata-kata dalam mengambil keputusan nah maka dalam hal menolong sesamapun kita juga eh apa ya punya patokan-patokan hal yang dimana kita bisa membantu seperti apa menjadi seorang imam pun juga dalam pelayanan memang kita juga dituntut-tuntut pelayanan yang murah hati nah tetapi saya selalu terkenal apa ya saya ingat ya dengan kata-kata kadin yang kita menjunyur hari ya dia mengatakan para imam tidaklah melayani dengan murah hati tetapi jangan murahan oh ya murah hati tetapi jangan murahan akhirnya memang murah hati pun juga tetap pakai patokan-patokan pakai norma-norma pakai kode-kode etik bagaimana kita melayani yang murah hati nah berhubungan dengan apa peminjaman orang dan peminjaman apa ya uang bantulah ini yang terkenal peminjaman online pinjol itu pinjol itu kan lalu banyak orang yang terjebak disitu banyak orang yang terjebak disitu karena memang keadaannya mepek nah keadaannya yang terjesak keadaannya yang berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan keadaan keadaan yang dia tidak bisa bergerak dan memang kewajiban kita sebagai orang kristiani harus membantu saudara-saudara kita yang dalam keadaan yang seperti ini maka dorongan dari gereja selalu mengapa ya mendorong gereja untuk peduli kepada orang-orang yang dalam situasi terlebih situasi seperti ini jadi ingat ini kalau masalah kayak gitu jadinya pemilihnya Romo Tora dulu saya masih ingat sih waktu sebelum pandemi gitu di gereja di Gina Fasis ya Romo pernah dalam mobilinya itu pernah cerita kayak gitu ada suami istri pengusaha dibalik apa suaminya ini diomelin istrinya terus karena dia sering bantu temennya walaupun udah ditipu gitu mudah-mudahan Romo ingat sih mobilinya terus istrinya itu marah katanya kenapa itu sudah sudah kamu tolongin masih jahat kenapa masih kamu bantu terus terus kalau enggak salah setelah kemarin istrinya itu memuncak istrinya itu malem-malem gereja kompleks sama suaminya ditanya katanya masih bisa pakai mobil bagus nggak katanya masih bisa jalan-jalan enggak 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 malah bertambah itulah pembalasan dari Tuhan saya mungkin yang diambil dari saya selanjutnya akan kembali bukan berarti penghitungan sama Tuhan itu yang saya ingat omilinya Romo waktu itu jadi membantu dengan ikhlasan walaupun mau ditipu kamu apa yaitu urusan Tuhan lagi kembali ke kita memang membantu sesama juga memang harus artinya selama kita membantu dan itu tidak tidak menjadikan kita miskin tidak menjadikan kita lalu berkekurangan dan juga sangat-sangat bisa kita sudah mendapatkan kelebihan harusnya memang kita berbagi berbagi itu pun juga tidak mengharapkan yang namanya ke kadang-kadang anak kita udah ngasih kalau orangnya tidak bilang terima kasih kalau mau terima kasih maka kita juga harus yang namanya membantu dalam kehandingan atau silent dan mulia selanjutnya ya membantu tidak mengharapkan ucapkan terima kasih lalu apa nanti suatu saat kau selesai mati nanti suatu saat kau selesai dia juga membantu saya dan beratnya nah itu artinya membantu tidak dengan tulus tapi membantu dengan tulus yaitu maka saya kadang-kadang kalau ada orang yang mengatakan lo mau bisakah pinjem uang karena kalau pinjem itu nanti jadi masalah di lingkungan pun juga saya menekankan itu di lingkungan ada kas lalu ada orang yang pinjem saya selalu tidak pulih tidak pulih dalam arti gini karena kalau yang namanya pinjem nanti akan jadi masalah menengahkan tetapi saya mengatakan pada mereka kalau ada yang membutuhkan bantuan misalnya keluarganya sakit kalau mau minjem uang tidaklah lingkungan jangan meminjemkan tetapi lingkungan bisa berapa membantu nah itu jauh lebih bagus daripada masyarakat kita melindungi masalahnya jadi kalau dalam hukum katolik kalau yang saya pahami yang salah satu ajaran Yesus yang di kitab suci itu kan berikanlah pakaianmu katanya juga eh jubahmu atau pakaiannya itu lah kalau saudaramu minta pakaianmu berikanlah nah kalau menurut Tromo karena gini loh mirisnya itu dilakukan sama orang-orang di bekerja menurut Tromo sebenarnya kalau dalam hukum katolik sebenarnya apa sih kalau di agama lainnya haram katanya riba nah di dalam katolik memang ada prinsip moral prinsip moral itu yang dikatakan tadi membantu boleh tetapi jangan sampai justru kalau orang bahasa Jawa itu nulung mentuk jadi menolong tetapi memukul nah itu enggak bagus tetapi memang ada prinsip-prinsip moral bagaimana kita membantu orang bagaimana kita berdagang pun juga ada prinsip-prinsip moral bagaimana mengambil keuntungan itu juga ada prinsip-prinsip moral nah di dalam di dalam kegerja katolik atau se-sepengetahuan saya memang ada prinsip moral ketika kita berdagang bukan ketika meminjam ya tetapi ketika kita berdagang dalam mengambil keuntungan eh hanya berapa persen juga langsung mengambil keuntungan 100% manfaatkan situasi lainnya mengambil keuntungan 100% 50% ya kan 30% 20% saya kira hal itu juga berlaku ketika orang meminjamkan ya meminjamkan harusnya memang prinsipnya adalah membantu membantu itu jangan sampai lalu membuat orang yang dibantu itu mengalami yang namanya kesulitan nah makanya kejadian saya juga selalu menyampaikan ya kepada umat kalau saya tidak pernah apa ya lalu melarang ya orang menjalankan usaha namanya orang yang mau hidup tetapi menjalankan usaha dengan prinsip-prinsip moral kristian jangan sampai usahanya itu justru membuat orang merasa kesulitan bahkan berdosa kita kalau sampai membuat orang lalu bunuh diri ya karena tercekik rentenir meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi nah itu langsung orang nggak bisa apa-apa langsung larinya ya sudah berdosa berdosa dalam negara kita juga ada patokan di bank ya suku bunganya berapa itu juga mereka pasti juga memiliki patokan-patokan moral dan sampai itu mempersulit nah kalau di bank aja seperti itu harusnya kita yang sebagai seorang awam juga mengikuti kadang-kadang mengikuti standar itu supaya tidak terlalu mempersulitkan jadi intinya kalau penonton itu sebenarnya tidak baik dilakukan kalau memang mau membantu ya membantu dengan ikhlas saja itu menurut saya sih ya mudah-mudahan sih banyak yang disadarkan seperti itu sempat dibahas juga sebenarnya kan berkaitan dengan nepat yang pentingnya itu terima kasih terima kasih